Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana hukumnya ketika melakukan Ya ini Sama seperti pertanyaan di atas Pada bulan Ramadan hukum Berhubungan suami istri Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Apa tafsir dari ayat Al-Fatihah Yang artinya tunjukkan kami Jalan yang lurus dari Muntar di Sulawesi Barat Silahkan Ustaz Kalau muslim dan muslimat Surah Al-Fatihah Merupakan rukum dalam sholat Yang wajib kita baca setiap rakaatnya Nah tentunya Ketika kita membacanya setiap hari Wajib juga kita memahami tafsirannya Memahami maknanya Nah diantara bunyi Ataupun ayat yang adalah Surah Al-Fatihah Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus Nah disini Kalau kita belajar tentang masalah tafsir Para ulama kita menyebutkan bahwa Al-Quran itu terkadang ditafsirkan Dengan ayat Al-Quran juga Al-Quran ditafsirkan dengan Ayat Al-Quran juga Termasuk dalam surah Al-Fatihah Ketika Allah SWT mengatakan kepada kita Yang menjelaskan kepada kita Tentang doa kita Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus Apa maknanya Allah tafsirkan Allah jelaskan pada ayat berikutnya Jalan yang lurus ialah Jadi dikatakan jalan yang lurus Ialah jalannya orang-orang yang engkau bernikmat Ya Allah Nah siapa mereka Nah disini juga Allah SWT sudah tafsirkan Allah jelaskan dalam surah Al-Nisa Ketika Allah SWT menjelaskan kepada kita Ya Allah Kata Allah SWT Barang siapa yang mentahati Allah dan Rasulnya Maka mereka bersama orang-orang yang Allah bernikmat kepada mereka Siapa mereka Allah jelaskan Minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin Di antara Yaitu jalannya Orang-orang para nabi Para shuhada' Siddiqin dan orang-orang yang salih Jadi ketika kita meminta kepada Allah Ihdina siratul mustaqim Ialah tunjukkanlah kami Jalan yang lurus Maknanya ialah Jalannya Atau caranya Ketaatannya Para nabi Para shuhada' Siddiqin dan juga orang-orang yang salih Jadi kita meminta kepada Allah Allah berikan kita hidayah Petunjuk agar kita beribadah kepada Allah Berbuat taat kepada Allah Itu makna daripada Ihdina siratul mustaqim Ya Oke berarti jelas start ya Kalau disini langsung memang Ayat juga yang menafsirkannya Menafsirkannya pada ayat berikutnya Karena banyak juga start ya ada yang Ditafsirkan oleh hadis Apalhar 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 Terima kasih.